Pertama Menteri Belanda, Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas keterlibatan Belanda selama 250 tahun dalam perbudakan. Permintaan maaf itu disampaikan Rutte dalam pidato yang disiarkan secara nasional di Arsip Nasional Belanda, Senin 19 Desember 2022. Dia mengakui dan mengutuk perbudakan dan menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri negara Eropa itu, termasuk Suriname dan pulau-pulau seperti Kurakau, Aruba di Karibia, dan Indonesia. Mark Rutte menyebut, negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa yang telah dilakukan terhadap mereka yang diperbudak dan keturunannya. Belanda juga tengah melakukan pertimbangan ulang yang lebih luas tentang masa lalu kolonial negara itu, termasuk upaya untuk mengembalikan karya seni yang dijarah dan perjuangannya melawan rasisme saat ini. Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 10 Maret 2020 lalu, Raja Belanda William Alexander juga sudah membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas kekerasan berlebihan yang terjadi selama masa penjajahan Belanda di tanah air. Raja juga mengatakan permintaan maaf itu dilakukan dengan kesadaran penuh karena rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terkena dampak penjajahan itu terus berlanjut dirasakan hingga hari ini.